Om Swastiastu, para umat sedarma dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama Jerodasra Nalit, ingin mengisi sebuah cerita dalam kehidupan kita sehari-hari yang nanti akan banyak makna yang dapat kita petik sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Di kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan beberapa nasihat dan renungan suci kepada seluruh umat sedarma dimanapun berada. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadikan kualitas diri manusia, umat Hindu sedarma dimanapun berada, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama adalah mengenai tentang perjalanan Sang Yang Atma. Yang kedua dalam hal mengenai tentang topik yang akan saya bahas pada kesempatan yang baik ini adalah mengenai tentang makna daripada bangunan suci yang ada di lingkungan kita sehari-hari, baik itu yang berada di lingkungan rumah kita yang disebut pemerajan, dan juga di lingkungan lingkup pura yang ada di sekeliling kita. Dan yang terakhir adalah memaknai adanya virus corona dan juga makna daripada hari raya kuningan. Baik mengenai tentang topik yang pertama, mengenai tentang perjalanan Sang Yang Atma, yang banyak sekali di antara umat kita, khususnya umat Hindu sedarma dimanapun berada, sehingga mereka sedikit tahu dan sedikit paham mengenai tentang sesuatu yang terjadi pada diri manusia ketika ia mengalami proses yang namanya meninggal atau kematian. Jadi yang pertama-tama, ibaratnya kita menjadi manusia, hidup sarwoprani disebutkan. Hidup sarwoprani ada yang disebut upeti, setiti dan perlina, lahir, hidup dan mati. Makanya di setiap diri manusia tidak pernah terlepas dengan adanya hal ini. Oleh karena itu, di setiap diri manusia tidak pernah terlepas dengan adanya kehidupan, di dunia ini juga tidak terlepas dengan adanya kehidupan, yang kedua tidak terlepas dengan adanya sebuah kelahiran dan juga tiada lain pada setelah kita selesai untuk melakukan kewajiban kita menjadi umat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka di sana kita akan mengalami proses yang terakhir yang disebut dengan kematian. Jadi inilah yang akan saya maknai mengenai tentang tradisi, budaya yang ada, kental yang sangat syarat sekali akan makna yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Namun kita sendiri yang melakukan hal itu tidak mengetahui makna, arti dari semua yang kita lalui dan yang semua kita lakukan dalam proses yang namanya kematian. Yang pertama, kalau kita melihat manusia ini hidup di dunia ini, dalam proses ia berenkarnasi menjadi manusia, banyak hal yang ia lalui. Yang pertama-tama, ketika ia hidup di dunia ini, baik itu dalam lingkungannya maupun di dalam keluarganya sendiri tidak pernah terlepas adanya. Satu, masalah, problem yang terjadi, baik itu kebahagiaan dan lain sebagainya. Makanya setiap manusia itu adalah penciptaan Tuhan, namun Tuhan menciptakan manusia tidak terlepas dari adanya konsep di mana proses menjalani hidup lebih baik dan terus lebih baik dan menjadi kualitas manusia yang lebih memiliki kualitas kebaikan yang sangat tinggi. Jadi, proses hidup manusia ini tidaklah gampang, banyak hal yang akan terjadi, banyak hal yang kita alami, baik itu kesedihan, amarah, sakit, derita, permasalahan, problem dalam kehidupan, itu semua selalu tidak pernah terlepaskan dalam setiap diri manusia. Oleh karena itu, saya akan menceritakan bagaimana proses manusia setelah kematian itu tiba di dalam dirinya. Manusia atau kita, ketika dalam konteks kita akan mati atau mengalami sebuah proses kematian, Tuhan memberikan kita waktu 17 menit saja, 17 menit untuk merenung, bisa kita buktikan bersama. Ketika ada orang sakit, ketika orang itu sedang sekarat di rumah sakit, maka 17 menit saja, ia akan diberikan waktu untuk mengingat segala keingatan yang telah ia lakukan dalam kehidupan sebelumnya. Baik itu dia memiliki keluarga, baik itu dia memiliki seorang anak, baik itu masa lalu dalam kehidupannya, semua itu akan diberikan waktu oleh Tuhan selama 17 menit untuk bisa. Ketika manusia yang akan mengalami proses kematian itu, mengingat segala sesuatu yang terjadi di kehidupan yang telah ia lalui. Ketika setelah ia diberikan waktu 17 menit untuk mampu mengingat segala sesuatu yang telah ia lakukan, setelah itu maka manusia yang akan mengalami sebuah kematian, akan mengalami proses yang dinamakan pelepasan atma dari tubuhnya. Maka ada banyak proses yang terjadi, yang pertama adalah bisa atma ini keluar dari mulut kita, oleh karena itu kenapa orang meninggal, mulutnya ternganga. Karena apa? Karena disanalah jiwa atau roh atma akan keluar dari mulutnya, sehingga dia bisa terlepas dalam hal duniawi di kehidupannya yang telah ia lalui. Jadi ketika atma ini keluar dari tubuh manusia itu, maka ia akan mulai memiliki sebuah pirasat bahwa dia belum sadar bahwa dirinya mati. Ia hanya menyadari bahwa dirinya tertidur, ibarat sebuah mimpi. Ia hanya menyadari bahwa dirinya mimpi, tetapi pada dasarnya atau manusia itu sendiri, walaupun pada kenyataannya dia sudah mati atau sudah meninggal dunia, tetapi dalam konteks setelah ia baru meninggal, ia merasakan bahwa dirinya sedang bermimpi. Namun, setelah manusia itu meninggal, banyak upacara yang akan dilakukan di dalam sebuah proses kematian itu sendiri. Baik yang pertama, dalam tradisi umat Hindu, kenapa setelah ia meninggal, mayat itu dibawa ke Bali atau ke tempat di mana ia diistirahatkan. Kalau di dalam tradisi Hindu kita di Bali, ada yang disebut dengan Bali Sukaduka. Bali Sukaduka inilah tempat di mana mayat itu akan ditempatkan setelah ia meninggal. Ketika mayat itu meninggal, ketika tubuh manusia itu telah meninggal, ketika atma telah terlepas dalam badan manusia, ibaratnya suksema sarira telah terlepas dari stule sarira, badan kasar daripada manusia, ketika manusia telah mengalami kematian. Tetapi, perlu kita ketahui bersama, semasih mayat daripada manusia itu tidur di Bali Sukaduka, dia tidak sepenuhnya meninggal. Dia masih merasakan yang namanya bagaimana ia merasa lapar, masih merasakan yang dinamakan ketika ada keturunannya atau keluarganya sendiri, melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan-kegiatan di sekelilingnya, maka ia masih bisa merasakan dan masih bisa mengetahui. Kenapa saya berani mengatakan hal demikian? Karena inilah proses di mana perjalanan atma, manut ring atma persamse. Ketika tubuh manusia telah mati, ditaruh di dalam tempat yang disebut dengan Bali Sukaduka ini, kenapa dia bisa dikatakan masih mengalami yang disebut dengan masih merasakan lapar? Apa buktinya? Coba kita lihat. Ketika ada orang meninggal dan masih tertidur di Bali Sukaduka, kenapa orang tua kita atau diri kita sendiri, ketika ada orang meninggal di dalam keluarga kita, kita membawa sesajen, kita membawa makanan, kita membawa nasi, berisi lauk-pauk, berisi juga sebuah minuman, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Padahal dalam logika manusia, ketika orang itu setelah meninggal, pasti dia tidak akan merasakan rasa sakit, pasti dia tidak akan merasakan yang namanya rasa lapar, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam ajaran agama Hindu, dalam konteks budaya yang ada, maka itu semua berbeda. Oleh karena itu, ketika itu mati, ketika orang itu mati, lalu ada sesajen yang ada di sana, kenapa diaturkan sebuah sesajen? Itu tidak ada lain. Itu karena manusia yang telah meninggal itu, atau mayat itu sendiri, masih merasakan lapar. Bukan mayat yang akan memakannya, tetapi roh daripada mayat itu sendiri, yang akan memakan daripada makanan yang telah disajikan oleh keluarganya sendiri. Lalu, ketika hal itu telah selesai, makanan yang kita haturkan kepada orang yang telah meninggal ini, jangan pernah kita buang. Itu sangat bermanfaat. Dalam ajaran-ajaran Weda, dalam ajaran-ajaran pustaka suci umat Hindu yang disebut lontar, mengatakan bahwasannya, ketika sesajen ini yang telah diaturkan kepada mayat ataupun keluarga kita yang telah meninggal, maka jangan kita buang. Lebih baik kita makan, keturunannya, baik itu pertisentananya, anak, cucunya, keluarga yang ada di sekelilingnya, harus bisa mengonsumsi makanan itu. Kenapa harus dikonsumsi? Karena itu mampu membuat suatu keharmonisan di dalam rumah tangga daripada keluarga yang memiliki kelayu sekar, ataupun keluarga dari orang yang meninggal itu sendiri. Makanya, kalau kita mengaturkan sesajen, dengan orang yang telah meninggal, makanan itu alangkah baiknya jangan kita buang, tetapi kita menikmati bersama anak cucunya, sehingga itu mampu merekatkan tali persaudaraan, menjadikan setiap orang yang memakannya itu, menjadi orang yang lebih baik, dan mampu menjalin keharmonisan di dalam lingkungan bahkan keluarganya sendiri. Lalu selanjutnya, ketika telah selesai prosesi demikian, lanjut lagi ada prosesi yang disebut dengan ngeringkes. Ngeringkes ini memandikan layon, memandikan orang yang telah meninggal. Kenapa orang yang telah meninggal itu perlu dimandikan? Itu tiada lain untuk bisa menyucikan setulah sarirah dari orang yang meninggal itu. Atma kita tidak pernah ternodai oleh noda apapun, namun badan kasar kita yang disebut badan setulah sarirah kita, inilah yang patut disucikan. Disucikan dengan percikan air suci, sehingga tubuh yang memiliki noda menjadi bersih kembali. Sama halnya ketika kita mau melaksanakan kegiatan, baik itu upekara, baik melaksanakan sebuah hiatnya, baik itu kita melaksanakan kegiatan kepura untuk sembahyang, memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan ide sang yang widiwasa, hendaknya, sama seperti kita, sebelum kita kepura, atau berpergian, bertemu dengan orang-orang penting, pasti kita mandi terlebih dahulu. Tujuannya tidak ada lain, membersihkan badan kasar kita, yang disebut setulah sarirah kita, agar bisa terhindar dari segala noda yang ada, sehingga bersih lahir maupun batin. Ketika mayat itu diringkes, ketika mayat itu dibersihkan, dimandikan, maka mayat itu tidak lagi dalam mayat yang kotor. Maka disebut dalam bahasa Bali mengatakan, tidak lagi bangke itu disebut letah. Karena apa? Sebelum dia diperciki tirta amertaning sanjiwani, diperciki sebuah tirta amertan dari ide sang yang widi, dalam manifestasi beliau, dalam perhujan beliau yang begitu kaya raya ini. Sebelum ia diperciki tirta, maka bisa dikatakan layon itu letah. Tetapi ketika layon itu telah diringkes, telah diperciki tirta amertan, maka layon ini, atau mayat ini, tidak lagi kotor. Tetapi mayat ini menjadi mayat yang suci, dan bersih. Oleh karena itu, ketika mayat itu bersih, maka ada prosesi yang selanjutnya. Ketika setelah dia dibersihkan dengan air suci dan dimandikan, maka ia dililiti oleh kain. Kalau orang Bali mengatakan, ia itu dikaput oleh kain kajang. Kain kajang ini adalah simul daripada aksara suci. Ada dasar aksara, panca aksara, dan lain sebagainya. Maka di dalam aksara mudre ini, yang dipakai untuk merajah. Kain suci ini yang akan dipergunakan untuk prosesi, di mana kain ini memiliki makna adalah, ibarat sebuah badan yang tidak diselimuti oleh apapun. Makanya lahir kita puyung, mati pun kita puyung. Ibaratnya ketika ada orang meninggal, ia itu disebut melalung. Artinya ia telanjang. Agar dia tidak telanjang, maka ia diselimuti oleh kain kajang ini. Tetapi, lain daripada itu, makna daripada kain kajang ini adalah simul daripada warih, simul daripada adat, budaya, dan juga simul daripada kasta orang itu sendiri. Baik itu dia warih pasak, baik itu dia warih dari bendesa manikmas, baik itu ada warih arya kenceng, dan lain sebagainya. Maka simul-simbul dari warih ini, membuat dia menjadi mayat yang memiliki identitasnya sendiri. Oleh karena itu, di dalam kajang ini berbeda-beda. Tidak semua sama. Karena apa? Karena tergantung daripada warih, daripada keluarga, ataupun mayat itu sendiri. Makanya ketika kajang ini telah diselimuti di dalam tubuh orang meninggal, maka ketika dia telah terlepas, dibakar, karena ngaben itu sendiri, atau prosesi daripada atmawedana itu, prosesi orang meninggal dalam keyakinan umat Hindu dalam tradisi dan budaya agama, itu ada dua. Ada yang disebut ngaben mekingsan digeni, ada yang disebut dengan ngaben mekingsan dipertiwi. Jadi ketika dia telah dikaput, telah diselimuti oleh kain kajang, lalu di sana dia menjadi mayat yang memiliki identitasnya sendiri. Setelah selesai, maka dibawalah dia mayat ini ke badai, atau di wadah yang akan diusung di arah untuk menuju ke setre. Ketika mayat ini telah dibadai, di dalam wadah yang akan diusung, maka kenapa badai ini mengalami yang disebut dengan perputaran, baik itu ada di pertigaan, di pesimpangan jalan, baik itu di perempatan jalan. Nah, inilah yang menjadikan anak muda ketika, anak muda ditanya, kenapa orang meninggal di Bali, ada badai, lalu badainya ini melinder, istilahnya ini berputar di perempatan ataupun di pertigaan jalan. Maka banyak anak muda tidak tahu, tetapi ia melakukannya sendiri. Dan disinilah saya akan berbagi, agar kalian bisa menjawab dari segala pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, agar kita mampu bisa menjawab dari pertanyaan itu sendiri. Mayat ini diputarkan atau melinder di sekeliling perempatan itu, tujuannya tidak ada lain, malingan sang yang atme. Kenapa sang yang atme perlu dipalingkan? Agar atme kita ini yang telah meninggal, tidak kembali lagi ke rumah atau di ranah keluarganya. Karena ketika atme ini kembali ke ranah keluarganya, kembali ke rumah asalnya, maka disana ia akan membuat sesuatu yang bisa menghancurkan keharmonisan di dalam keluarganya. Bisa merusak tatanan dari keluarganya itu sendiri. Oleh karena itu, dia melinder di perempatan, di perempatan jalan atau di pesimpangan jalan, di pertigaan jalan, tujuannya tidak ada lain adalah, seperti sama halnya mempurwa daksina. Ketika kita mempurwa daksina, maka disana ia akan melinder atau atme ini akan menjadi bingung. Dia tidak akan tahu jalan pulang. Dia tidak akan menyadari di mana rumahnya. Karena ia sudah bingung. Atme ini setelah bingung. Maka ketika dia bingung, ketika kita menjadi umat manusia, melihat itu adalah sebuah perempatan atau pertigaan. Tetapi ketika atme itu telah bingung, maka atme itu tidak lagi melihat perempatan atau pertigaan. Yang dilihat adalah margesange. Margesange yang disebut ini adalah margisye. Margesie ini disebut dalam bahasa Indonesia jalan sembilan. Ketika kita mengalami sebuah proses di saat kita hidup di dunia ini, mengalami yang namanya proses dalam kehidupan, kita sering melakukan tindakan yang tidak baik, sering kita melakukan tindakan yang tidak benar, sering menyakiti makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, sering mencaci maki, sering menfiknah dan lain sebagainya. Maka atme yang melihat margesange ini, disinilah atme itu bisa kesasar, tidak menemukan jalan di mana ia mencapai menuju surga yang ia tuju. Namun, di dalam tradisi umat Hindu, agar atme ini tidak bingung, agar atme ini tidak paling, ketika ia melihat adanya margesange, disinilah kenapa tetua-tetua kita, pengelingsir-pengelingsir kita, menyimbolkan sesuatu yang membuat atme ini tidak kebingungan, dan tahu arah jalan pulang, dan tahu arah jalan menuju yang namanya sebuah surga daripada atme itu sendiri. Maka disimbolkan, dipergunakanlah media yang disebut dengan sekar ure. Sekar ure ini, kita sering bisa lihat, sebuah beras yang berwarna kuning, berisi jinah bolong, lalu itu biasa dipercikan, atau dalam bahasa Bali, mesambeh di margi. Itu sebenarnya ada simul. Kenapa ada mesambeh sekar ure, atau bija yang berwarna kuning, ibaratnya itu adalah sebuah tanda jejak. Tanda jejak inilah yang akan diikuti oleh atme itu. Kemana sekar ure itu disambah, maka kesanalah atme itu akan berjalan, mengikuti daripada sekar ure itu sendiri. Lalu kenapa ada pengibas-ibas? Kenapa ada yang disebut burung cendrawasih pada saat kita melakukan upacara pengabenan? Itulah tunggangan daripada sang yang atma. Oleh karena itu, sekaya apapun diri Anda, sebanyak apapun Anda memiliki harta benda, sebanyak apapun jabatan yang Anda miliki, mobil mewah yang Anda miliki dalam kehidupan. Sayang, ketika kita mati, mobil mewah itu tidak akan bisa mengantarkan kita menuju surga, yang mengantarkan kita tiada lain adalah pengibas-ibas ini. Simbol daripada burung inilah, yang disebut burung cendrawasih ini, yang akan menjadi tunggangan sang yang atma, terbang menuju alam sunia loka. Ketika setelah selesai mengaturkan sekar ura di margi ataupun jalan, lalu sang yang atma ini dan badai ini berada di setre atau kuburan. Di dalam kuburan ini, maka mayat ini akan diturunkan. Ketika mayat ini diturunkan, maka di sana ia akan diupacarai. Saat dia diupacarai inilah, bagaimana proses-proses yang akan dialami menuju alam sunia loka. Maka di sana ada yang disebut ia jemana karya, baik itu ada seorang pendeta ataupun pemangku, sulingih, yang muputang, yang menyelesaikan upah karya itu. Dan diaturkanlah dia sesajen. Begitu pula, diupacarai dia dalam konteks budaya yang ada di dalam lingkup tradisi adat kita di agama Hindu. Dan ia diberikan lantunan-lantunan suci weda, diberikan lantunan-lantunan mantra, agar apa? Agar arwah atau roh daripada orang yang telah meninggal ini bisa mencapai sebuah kesempurnaan diri, kesempurnaan jiwa, sehingga menjadi roh yang sempurna. Pengibas-ngibas ini, simbol daripada burung inilah, yang disebut burung cenderawasi ini, yang akan menjadi tunggangan sang yang atma, terbang menuju alam sunia loka. Ketika setelah selesai mengaturkan sekar ura di margi ataupun jalan, lalu sang yang atma ini dan badai ini berada di setre atau kuburan. Di dalam kuburan ini, maka mayat ini akan diturunkan. Ketika mayat ini diturunkan, maka di sana ia akan diupacarai. Saat dia diupacarai inilah, bagaimana proses-proses yang akan dialami menuju alam sunia loka. Maka di sana ada yang disebut ia jemana karya, baik itu ada seorang pendeta ataupun pemangku, sulingih yang muputang, yang menyelesaikan upakara itu. Dan diaturkanlah dia sesajen. Begitu pula diupacarai dia dalam konteks budaya yang ada di dalam lingkup tradisi adat kita di agama Hindu. Dan ia diberikan lantunan-lantunan suci weda, diberikan lantunan-lantunan mantra, agar apa? Agar arwah atau roh daripada orang yang telah meninggal ini bisa mencapai sebuah kesempurnaan diri, kesempurnaan jiwa, sehingga menjadi roh yang sempurna. Ada yang disebut lalu Ngaben Mekingsan di Geni, Ngaben Mekingsan di Pertiwi. Kalau sudah Mekingsan di Geni, maka ia akan dibakar. Ketika mayat itu dibakar, maka unsur panca mahabute, baik itu darah, daging, dan seluruh yang ada dalam tubuhnya, baik itu tulangnya, baik itu seluruh tubuhnya, semua telah terlepas, semua telah disebut moksah, maka tidak ada yang tersisa kembali. Maka di sana, tubuh manusia yang Ngaben Mekingsan di Geni, itu sudah terlepaskan, dan sudah mewali ke unsur panca mahabute, mewali ke alam sunia loka. Namun, ketika ada yang disebut Ngaben Mekingsan di Pertiwi, kenapa ketika ada orang Ngaben Mekingsan di Pertiwi, mayat itu ditanam, dikubur, kenapa harus dikubur? Karena kembali lagi, Mekingsan di Pertiwi, Mekingsan itu adalah menitipkan, Mekingsan memiliki arti menitipkan, Pertiwi berarti tanah. Dapat kita simpulkan, ketika kita melantunkan upakara atau upacara, ketika kita melakukan kegiatan Atmawodana, atau ketika ada orang meninggal, Atma yang telah terlepas di dalam diri manusia, lalu setulah sarirnya, badan kasarnya dia, ditaruh, ataupun dikubur, dipertiwi, tujuannya tidak ada lain adalah, agar ia mampu ngeyasekirti, agar dia bisa merubah sifat-sifat buruknya, mempelajari segala sesuatu yang telah ia lakukan dalam kehidupannya, menjadikan ia menjadi lebih baik. Maka di dalam konteks ketika manusia itu dikubur, orang yang telah meninggal itu dikubur, di sana ia akan mengalami, di mana ia akan disiksa. Orang Islam mengatakan ada yang disebut siksa kubur, maka orang Bali juga meyakini itu, agama kita di Hindu juga meyakini itu, kenapa demikian? Makanya, kenapa saya berani, orang yang telah meninggal itu dikubur, lalu ia mengalami siksaan? Baik itu ada cacing masuk ke dalam tubuhnya, menggerogoti dirinya, baik itu ada binatang-binatang yang masuk ke dalam dirinya, dan menggerogoti dirinya, itulah siksaan. Maka dari sanalah, kita bisa memahami, bahwa kita ketika meninggal, atau melaksanakan upacara, mengingsan dipertiwi, maka di sana adalah sebuah siksaan, di dalam jiwa manusia, atau setulah sarirah manusia, di sana akan mengalami sebuah siksaan. Agar apa? Ketika dia disiksa, ketika semua digerogoti tubuhnya, agar bertujuan untuk tubuhnya ini, tidak lagi tersisa apapun, dan unsur pancil mahabutanya, segera mewali, atau kembali ke alam sunia loka. Maka semakin, cepat, orang yang meninggal, atau jasad orang meninggal itu, terurai tubuhnya. Semakin cepat mayat itu bisa menjadi tanah, maka semakin selesai, dan semakin cepat juga, siksa kubur yang ia alami. Oleh karena itu, disimbulkanlah ada yang disebut, ancak saji. Ancak saji ini adalah, sebuah bambu, yang dikelilingi di dalam kuburan itu, ancak saji ini, pasti ancak saji, ujungnya lancip. Tidak mungkin tidak lancip. Seluruh ancak saji yang ada, pasti ujungnya lancip. Dan itu pun berada, dikeliling daripada kuburan itu, untuk mempagari kuburan itu. Sebenarnya bukan mempagari, tetapi kembali lagi, kita pass back, kepada cerita mahabrata. Bisma, ia dibunuh dengan berjuta panah, ia dibunuh dengan beribu-ribu panah, tujuannya tidak ada lain. Agar Bisma mampu, unsur panca mahbutanya, atau badan kasarnya ini, cepat habis, cepat hilang, cepat kembali ke alam sunia loka, maka di sana simul ada ancak saji, maka tujuannya tidak ada lain, untuk menusuk segala sat ripu yang ada, untuk menusuk segala sat atatayi yang ada, untuk menusuk segala belenggu hal-hal duniawi. Sehingga orang yang telah meninggal, yang telah dikubur itu, cepat mengalami sebuah proses pelepasan diri. Sehingga ia kembali ke unsur panca mahbuta, dan tidak ada siksa kubur lagi. sehingga disinilah proses dari perjalanan, dan makna-makna dari proses atmawadana, atau upacara orang meninggal itu sendiri. Lalu, ketika ia telah selesai dikuburkan, maka ketika kita menguburkan mayat, ada prosesi-prosesi yang lainnya, yang harus dilakukan, agar setelah ia selesai dikuburkan, menjadikan roh atau atma yang telah meninggal itu menjadi suci, maka ketika ada orang ngaben mekingsan digeni ataupun dipertiwi, kalau mekingsan digeni, ketika ia dibakar semuanya, ketika hanya tersisa tulang, maka dia dianyut ke segara, ataupun ditukat, ataupun dikali. Kenapa demikian? Di telebok dening segara, ke telebok dening segara, dening toye, ini tiada lain, tiada bukan, untuk menyucikan daripada atma yang telah meninggal itu. Ketika dia telah disucikan, ibaratnya di dalam konteks niskala, badan halusnya kembali dibersihkan. Ketika sudah dibersihkan dalam waktu, jangka waktu tiga hari, maka dia akan diangkit, diambil kembali, lalu diupacarai. Diupacarai kembali, lalu bisa munggah di balai. Ketika munggah di balai, maka atma ini, belum bisa berinkarnasi. Karena apa? Karena dia masih dalam konteks munggah di balai. Belum dia ngaben secara resmi, sampai majar-rajar. Setelah dia majar-rajar, mungkin baru dia bisa munggah. Kalau orang ngaben ngelanus, maka bisa dia munggah langsung, atau distanakan, di merajan, atau di sanggah kemulan. Ketika atma ini telah ngadeg di daksinolingga, lalu di sana dia dilinggihkan, atau ditempatkan di sanggah kemulan. Setelah atma itu telah melinggih di sanggah kemulan, maka di sanalah baru atma itu bisa mengayomi seluruh keluarganya, bisa memberikan vibrasi positif kepada seluruh keluarganya, seluruh anak cucunya. maka itulah bagaimana makna-makna daripada perjalanan sangyang atma, dan juga prosesi-prosesi dari perjalanan atma itu sendiri yang saya maknai, semoga kita semua mampu terinspirasi, agar tidak mengatakan, Mule Keto, itu tidak benar. Kita harus bisa menjawab ketika ada orang yang bertanya kepada kita, makna-makna inilah yang harus kita pahami, agar kita bisa menjawab dari segala pertanyaan umat yang ingin bertanya, makna daripada apa yang kita lakukan dalam ajaran atau kepercayaan umat Hindu di Bali. Mengenai tentang topik yang kedua, dengan memaknai bangunan suci pura. Di dalam bangunan suci, di dalam Aster Kosala Kosali disebutkan, di dalam ilmu arsitektur bangunan suci. Coba kita lihat bersama. Di belakang saya ini ada bangunan suci. Di bangunan suci ini, ketika kita datang ke pura, bangunan yang paling luar, itu disebut Candi Bentar. Di setiap pura, di setiap bangunan suci, yang ada di sisi luar, atau di Nis Temandala, pasti ada yang disebut bangunan Candi Bentar. Candi Bentar ini memiliki arti dan memiliki makna yang jarang diketahui oleh setiap manusia, umat Hindu sedarma, di manapun berada. Padahal kita sering melalui, padahal kita sering melihat, tetapi kita tidak tahu makna tujuan daripada Candi Bentar ini. kita akui bersama, leluhur-leluhur kita sangat pintar sekali, sangat cerdas sekali, karena dari leluhur kita, dengan keterbatasan leluhur kita, yang dimiliki oleh pengelingsir kita, maka ia membuat simul-simul itu, di dalam simul-simul ini, memiliki arti dan tujuan, yang jarang diketahui oleh anak muda, generasi penerus, umat Hindu, agama Hindu, yang saat ini banyak yang tidak tahu. Oleh karena itu, saya akan berbagi, berbagi sebuah makna. Kenapa ada bangunan Candi Bentar? Bentar ngaran palas, palas ngaran pisah, pisah itu dalam konteks apa yang kita pisahkan? Sadripu kita pisahkan, segala kekotoran kita pisahkan, segala pemikiran-pemikiran negatif kita pisahkan, sebelum kita masuk ke tempat ibadah kita, yaitu pura. Karena pura itu simul daripada rumah Tuhan, simul daripada tempat di mana kita memuja keagungan, ide sang yang widiwasa, ide sang yang peramu wisese, ide sang yang peramukawi. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke tempat suci, maka kita bertemu dengan Candi Bentar, kita harus bisa memisahkan segala bentuk hal-hal negatif. pemikiran yang negatif kita pisahkan, reget-reget yang ada yang kita bawa dari rumah, pemikiran buruk yang kita bawa dari rumah ketika kita melihat Candi Bentar, semua itu dihilangkan, dipisahkan. makanya Candi Bentar itu pisah ada di kanan dan ada di kiri. tujuannya memisahkan segala bentuk kekotoran pikiran, kekotoran perbuatan yang kita bawa dari rumah atau di lingkungan kita, sehingga kita terbebaskan dari segala pemikiran yang bersifat buruk, yang bersifat negatif. Lalu, ketika kita melihat di Niste Mandala ada Candi Bentar, kita masuk ke Candi Bentar itu, masuk ke dalam ranah Madia Mandala. Di Madia Mandala ada bangunan suci lagi. Bangunan suci ini disebut Candi Kurung. Candi Kurung ini juga memiliki makna umat sedarma di mana pun berada. Maknanya tiada lain adalah ketika kita berbicara mengenai tentang makna Candi Kurung. Candi Kurung. Kurung berarti sukurung. Kurung memiliki arti sengker. Sengker memiliki arti mengikat. Apa yang perlu diikat, saudara-saudara? Yang perlu diikat itu adalah kebaikan. Yang perlu diikat itu adalah kesucian diri. Yang perlu diikat itu adalah pengendalian diri. Makanya ketika tadi kita melihat Candi Bentar, ketika semua kekotoran, ketika semua hal-hal pemikiran negatif, semua telah dihilangkan, maka yang tersisa hanyalah pemikiran yang positif. Pemikiran Ning Suci Nirmala. Ketika sudah pemikiran Ning itu ada di dalam diri kita, maka itu patut diikat, maka itu patut disengker, maka masuklah kita ke dalam bangunan yang disebut Candi Kurung. Ketika kita masuk ke Candi Kurung, barulah kita bisa menginjakkan kaki kita, berada di utama mandala, tempat istana daripada Tuhan itu sendiri. Ketika kita datang ke pura, jangan kita melihat handphone ataupun gadget kembali. Heningkanlah diri kita, sucikanlah diri kita, datang ke pura dengan manah suci nirmala tanpa letoh. Maka kalau kita ke pura, taruhlah handphone kalian. Ketika kita datang ke pura, jangan gerasa gurusu, jangan cepat-cepat untuk membakti. Heningkanlah diri kita terlebih dahulu, saudara-saudara. Ketika diri kita sudah hening, barulah kita mencari tempat duduk. Ketika kita mendapatkan tempat duduk yang baik, mendapatkan tempat duduk yang nyaman, maka disana barulah kita mempersiapkan alat-alat untuk persembayangan. Ada alatnya, tiada lain, sarana persembayangan, ada yang disebut dupa, simbol daripada agni, simbol daripada api, yang berfungsi, bertujuan, tiada lain, untuk menyomil dalam bahasa agama, dalam bahasa Hindu. Menyomil, menyomil ini adalah melebur segala hal buruk, dosa-dosa yang ada di dalam diri manusia. Ada juga simbol daripada bunga, bunga ini simbol daripada kehandingan jiwa, simbol daripada pemujaan, kita memuja, kita menyerahkan diri kita kehadapan ide sang yang widi, ada Tuhan yang maesah. Maka dari simbol sekar ini, agar bisa kita membuat Tuhan, atau ide sang yang widiwasa gembira, agar bisa berbunga-bunga, agar bisa ide betara ini berbunga-bunga, begitu pula agar mik ide betara, agar harum suasana, ketika kita melantunkan yang disebut pance sembah, pance berarti lima, lima itu adalah bagaimana cara kita melantunkan lima macam yang bisa membuat diri manusia, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, memuja keagungan Tuhan, maka disebut dengan pance sembah, sembah berarti bakti, maka ada lima bakti yang kita lakukan di dalam kita melantunkan atau melaksanakan sebuah hiadnya. Lalu, ketika sekarang sudah menginjak kepada melantunkan pance sembah, pertama disebut dengan sembah puyung, sembah puyung ini adalah neningan pikayun, kalau kita kepura, jangan pernah kita meminta sesuatu yang berlebihan, jangan kita meminta kekayaan, jangan kita meminta jabatan, dan lain sebagainya. Kosongkanlah pikiran kita, maka disebut sembah puyung, puyung itu kekosongan, maka sang yang widi di dalam ajaran agama, di dalam sebuah keyakinan dan kepercayaan umat Hindu, sang yang widi tidak disimbolkan dengan angka 1, 2, 3, bahkan 4, simbol sang yang widi itu adalah kosong. Kalau sudah mengatakan kosong, maka itulah sang yang widi. Karena ide sang yang widi, meraga acintil, yaitu kekosongan. Nirwana juga kekosongan. Maka disinilah disebut, ketika kita melantunkan sembah puyung, kosongkanlah pikiran kita. Ketika pikiran kosong, maka Tuhan bisa mengisi. Kalau kita datang ke pura, banyak membawa pikiran, maka Tuhan pun tidak akan bisa memberikan hal yang lebih. Ibarat sebuah kendi. Ketika kendi ini banyak berisi air, maka ketika kita lagi mengisi air, maka air itu akan tumpah ke pertiwi. Sehingga air itu tidak bisa bermanfaat bagi kehidupan. Oleh karena itu, ketika kita kosong dalam pemikiran, maka Tuhan bisa mengisi pemikiran-pemikiran relasi atau sebuah cahaya-cahaya terang, vibrasi-vibrasi positif dengan diri kita. Sehingga ketika kita pulang dari pura, tubuh kita penuh dengan vibrasi positif, penuh dengan hal-hal yang baik. Oleh karena itulah makna daripada sembah puyung. Lalu yang kedua, menggunakan media bunga. Di sana kita memohon kepada Sang Yang Surya Raditya. Surya Raditya bisa disebut Siwa Raditya. Kenapa disebut Surya Raditya? Surya Raditya ini simbol daripada Dewa Matahari. Surya itu matahari. Matahari identik dengan cahaya. Maka di sana kita memohon sebuah sebercak cahaya terang. Sehingga di dalam kegelapan, di setiap diri manusia, bisa tercerahkan. Bisa terterangkan. Sehingga berbagai pemikiran buruk, berbagai sifat-sifat buruk, yang menggelapkan perilaku manusia. Ketika kita mohon kepada Dewa Surya, segala kegelapan itu menjadi sirna. Dan semua itu akan terang. Sehingga kita bisa berpikir positif, bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu selanjutnya kita menggunakan media kuangin. Kuangin ini simbol daripada dunia. Simbol daripada panca mahabutu. Simbol daripada ide sang yang widiwasa. Oleh karena itu, dari kuangin ini kita memanjatkan kepada ide sang yang widiwasa dalam manifestasi beliau yang berstana di pura ataupun pelinggih tertentu. Di sana kita memohon kepada beliau. Memohon agar kita diberikan sebuah keselamatan. Memohon agar kita diberikan ketenangan. Diberikan sebuah tuntunan untuk menjadikan diri manusia menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu selanjutnya lagi menggunakan media kuangin. Memohon kepada sang yang samudaya. Sam itu berarti menyeluruh. Menyeluruh ini menjadi dalam konteks universal atau luas. Dalam kita memuja samudaya. Samudaya ini kumpulan-kumpulan Tuhan yang berstana di tempat-tempat suci umat Hindu baik itu di pura. Maka dalam kumpulan Tuhan ini diartikan dan dimaknai dan dinamai dengan nama samudaya. Samudaya itu adalah pertemuan. Sam juga dapat diartikan banyak. Sam itu juga bisa diartikan antara pertemuan purusa kelawan perdana. Laki dan perempuan. Maka disebut dengan sam gama. Sam gama pertemuan antara laki dan perempuan. Maka dalam konteks disebut samudaya ini tiada lain adalah perkumpulan atau pertemuan Tuhan dalam konteks universal. Maka disana kita puja menjadi satu untuk memohon anugerah beliau agar kita dianugerahi ilmu pengetahuan agar kita dapat dianugerahi sebuah anugerah suci yang membuat jiwa manusia menjadi terkendali menjadi memahami mana yang baik mana yang buruk bisa menilai sesuatu yang ada di sekelilingnya agar bisa manusia ini berfikir baik mengucapkan kata-kata baik dan berfirilaku yang baik. Maka disana kita memohon kepada kumpulan Tuhan agar bisa dituntun menuju jalan yang benar. Berbagai pemikiran buruk berbagai sifat-sifat buruk yang menggelapkan perilaku manusia ketika kita mohon kepada Dewa Surya segala kegelapan itu menjadi sirna dan semua itu akan terang sehingga kita bisa berpikir positif bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu selanjutnya kita menggunakan media kuangin Kuangin ini simbol daripada dunia simbol daripada panca mahabuta simbol daripada ide sang yang widiwasa Oleh karena itu dari kuangin ini kita memanjatkan kepada ide sang yang widiwasa dalam manifestasi beliau yang berstana di pura ataupun pelinggih tertentu disana kita memohon kepada beliau memohon agar kita diberikan sebuah keselamatan memohon agar kita diberikan ketenangan diberikan sebuah tuntunan untuk menjadikan diri manusia menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu selanjutnya lagi menggunakan media kuangin memohon kepada sang yang sama daya Sam itu berarti menyeluruh menyeluruh ini menjadi dalam konteks universal atau luas dalam kita memuja Samudaya Samudaya ini kumpulan-kumpulan Tuhan yang berstana di tempat-tempat suci umat Hindu baik itu di pura maka dalam kumpulan Tuhan ini diartikan dan dimaknai dan dinamai dengan nama Samudaya Samudaya itu adalah pertemuan Sam juga dapat diartikan banyak Sam itu juga bisa diartikan antara pertemuan purusa kelawan perdana laki-perempuan maka disebut dengan Sam Gama Sam Gama pertemuan antara laki dan perempuan maka dalam konteks disebut Samudaya ini tiada lain adalah perkumpulan atau pertemuan Tuhan dalam konteks universal maka disana kita puja menjadi satu untuk memohon anugerah beliau agar kita dianugerahi ilmu pengetahuan agar kita dapat dianugerahi sebuah anugerah suci yang membuat jiwa manusia menjadi terkendali menjadi memahami mana yang baik mana yang buruk bisa menilai sesuatu yang ada di sekelilingnya agar bisa manusia ini berfikir baik mengucapkan kata-kata baik dan berfirilaku yang baik maka disana kita memohon kepada kumpulan Tuhan agar bisa dituntun menuju jalan yang benar itulah yang disebut dengan panca sembah yang memohon kepada ide betara Samudaya menggunakan media keuangan lalu yang terakhir kembali sembah puyung sembah puyung kadang-kadang kita keliru mengartikannya sembah puyung ngaturan pramasuksema padahal itu dalam konteks arti memang pramasuksema kita memohon kepada Tuhan dan memanjatkan rasa syukur dengan ucapan terima kasih tetapi bukan itu makna dan tujuan yang sebenarnya sembah puyung ini mendandakan bahwa apapun yang kita lakukan seperti apa yang saya sampaikan tadi lahir puyung kembali ke puyung di dalam konteks panca sembah ini kita dapat artikan ketika kita hidup lahir puyung maka berakhir juga kita ke dunia yang puyung sehingga disebut alam kekosongan maka disana kita ngaturan paramasuksema ring ide sang yang widi wasa sang yang widi bersimul suksema yaitu kosong suksema itu adalah sebuah arti kita memanjatkan rasa syukur kita tetapi jauh daripada itu makna sembah puyung yang terakhir adalah kembali ke dalam simbul kekosongan mendekatkan diri kehadapan ide sang yang widi wasa atau Tuhan yang maesah disimbulkan dengan simbul kosong maka disanalah kembali kita melangtunkan sembah puyung yang terakhir maka itulah makna daripada panca sembah itu sendiri lalu saudara-saudara umat hindu sedarma dimanapun berada setelah kita mampu memahami bagaimana makna bangunan suci makna daripada panca sembah lalu saya akan memaknai adanya saat ini kita mengalami yang disebut dengan gering agung gering agung ini adalah sebuah kejadian yang sangat merugikan diri manusia bahkan makhluk-makhluk yang ada di lingkungan kita maka sering kita sebutkan yang disebut dengan COVID-19 kenapa ada virus COVID-19 wahai saudaraku itu tiada lain Tuhan mulai bosan kalau kita artikan kalau kita maknai banyak dari kita setiap manusia yang ada lupa dengan jalan pulang ketika manusia lupa dengan jalan pulang maka ia berada di jalan yang salah oleh karena itu banyak manusia saling mencacimaki saling menghina saling memfiknah dan lain sebagainya bahkan banyak dari kita yang sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar baik itu korupsi baik itu mencuri hak orang lain oleh karena itu Tuhan mulai bingung Tuhan mulai kesal Tuhan mulai marah lalu kita lihat di dalam lingkungan kita sebelum adanya COVID-19 ini ada bencana alam ada tsunami ada tanah longsor karena saking pintarnya manusia ia merusak alam yang ada di selilingnya oleh karena itu Tuhan memberikan dia musibah tanah longsor dan juga tsunami banjir dimana-mana tetapi sayang manusia tidak juga sadar dengan dirinya telah berbuat yang salah saking bosannya mungkin Tuhan saking bosannya melihat tindakan manusia yang diluar daripada ajaran Dharma maka disinilah diturunkan penyakit yang terakhir musibah yang terakhir yang sangat banyak sekali merugikan umat manusia dan banyak merengut korban jiwa maka disebut COVID-19 ini di dalam COVID-19 ini kita akan maknai saya akan memaknai apa yang ada di COVID-19 ini kenapa saya mengatakan ini adalah ajaran sebenarnya ajaran dari Tuhan Tuhan mengajarkan kebenaran dari virus COVID-19 ini kenapa saya mengatakan ini adalah Tuhan memberikan COVID-19 untuk mengajari umat manusia kejalanan yang benar yang pertama coba kita lihat di dalam COVID-19 kita diwajibkan menggunakan masker ketika menggunakan masker pasti kita menggunakan masker untuk menutupi mulut kita kenapa mulut kita ditutupi karena banyak dari kita banyak dari manusia selalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar salah satunya banyak diantara kita menjadi umat manusia selalu berkata yang tidak benar selalu berkata kotor menfiknah mencaci maki mengatakan hal-hal yang kotor oleh karena itulah Tuhan saking mulai murkanya saking mulai ibaratnya Tuhan ingin mengajari umat manusia untuk menuju jalan yang benar maka disanalah karena mulut manusia tidak bisa menjaga ibaratnya manusia sedikit bisa menjaga mulutnya karena dari mulut itu ibarat sebuah senjata bisa membunuh berjuta manusia ketika kita tidak mampu memungsikan mulut kita dengan benar banyak kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berpositif banyak kita mempergunakan mulut kita dengan cara tidak baik salah satunya kita mencaci maki kita menfiknah kita menuduh orang kita melakukan dan juga mengeluarkan kata-kata kotor maka disinilah Tuhan mulai bosan dan disinilah diturunkan virus COVID ini dan kita diwajibkan untuk menggunakan masker kemanapun kita pergi tujuannya tidak ada lain untuk menutupi mulut kita agar pergerakan mulut kita berbicara semakin sedikit maka semakin sedikit kita berbicara maka semakin baik jiwa kita oleh karena itu ibarat pepatah atau orang bijaksana mengatakan diam itu adalah mas oleh karena itu kalau kita diam sedikit bicara namun banyak kerja alangkah lebih baiknya daripada kita terlalu banyak bicara tetapi laksana kita dalam kehidupan kita melaksanakan apa yang kita ungkapkan itu tidak kita lakukan maka itu sangat merugikan diri kita sendiri bahkan orang lain kenapa demikian banyak orang pintar berbicara tetapi kebanyakan diantara orang pintar yang berbicara itu tidak bisa melakukan apa yang ia bicarakan inilah yang membuat Tuhan ini merasa bosan dan kesal oleh karena itu maka ditutuplah mulut kita agar sedikit pergerakan mulut kita untuk membicarakan hal-hal yang buruk kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita maka semakin kita sering menggunakan masker maka semakin sempit semakin sulit kita untuk mengucapkan sesuatu kepada orang lain maka orang lain semakin sedikit akan menyakitkan perasaan mereka oleh karena itu Tuhan menginginkan manusia tidak saling menyakiti begitulah kenapa kita diwajibkan menggunakan masker kemanapun kita pergi yang bertujuan seperti apa yang saya sampaikan tadi agar kita sedikit membicarakan hal-hal buruk dari orang lain yang ada di sekeliling kita lalu di dalam COVID-19 kita diwajibkan untuk menjaga jarak tujuannya tidak ada lain banyak di antara manusia yang ada bergerombol ke sana kemari tapi sayang di dalam bergerombolnya manusia itu dia tidak melakukan aktivitas yang positif malah dia suka ibaratnya melakukan kegiatan-kegiatan atau sesuatu-sesuatu yang tidak baik contoh kalau di Bali kalau saya lihat di dalam lingkungan sehari-hari bergerombol lima orang bergerombol lalu dia berjudi baik itu menceki dan lain sebagainya maka sekarang tidak diperbolehkan bergerombol karena itu berjudi itu buruk sekali dan akan menyesatkan diri kita menyesatkan umat manusia yang baik menjadi manusia yang buruk oleh karena itu Tuhan melarang dan kita diwajibkan untuk tidak bergerombol dimanapun kita berada lalu makna tidak boleh bergerombol yang kedua banyak diantara kita sering bergerombol namun sayang menggosipkan segala sesuatu yang buruk menggosipkan saudara kita menggosipkan orang-orang yang ada di sekitar kita oleh karena itu Tuhan melarang adanya hal demikian oleh karena itu dari COVID-19 kita belajar untuk tidak bergerombol agar tidak mengatakan hal-hal buruk apalagi menggosipkan hal-hal yang tidak benar lalu yang ketiga di dalam COVID-19 ini kita diwajibkan untuk mencuci tangan agar bersih kalau kita maknai kenapa kita harus mencuci tangan mencuci tangan karena banyak umat manusia yang ada banyak diantara kita sering korupsi sering mengambil hak orang lain oleh karena itu Tuhan menurunkan virus COVID-19 ini yang mewajibkan umatnya untuk mencuci tangan yang bertujuan adalah membersihkan tangan kita bersih bukan berarti hanya sekedar mencuci tetapi laksana tangan kita ini agar sedikit pergerakan kita mengambil hak orang lain apalagi korupsi itu sendiri oleh karena itu disinilah kita maknai dan kita diwajibkan untuk mencuci tangan kita agar bersih agar tangan kita tidak melakukan hal-hal yang kotor itulah makna dari virus COVID-19 yang saya maknai untuk kita semua agar kita mampu introveksi diri mulat sarir untuk bisa berpikir lebih baik kita maknai segala sesuatu yang terjadi ini ke hal-hal yang positif karena apapun yang terjadi di dalam dunia ini tidak terlepas dari filosofis kehidupan tidak terlepas dari makna maka setiap hal yang Tuhan berikan kepada manusia disana memiliki arti-arti tersendiri yang bisa kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari lalu yang terakhir kita akan melaksanakan hari suci yang disebut hari raya kuningan kuningan akan kita maknai dan akan kita laksanakan sebagai sebuah hari raya mementum suci umat hindu dimanapun berada saya akan memberitahu dan memaknai apa makna dari upakara dan juga makna daripada hari raya kuningan itu sendiri hari raya kuningan kita maknai setelah hari raya galungan ketika kita melakukan kegiatan upacara doa dalam hari raya suci galungan maka sepuluh harinya kita juga akan melaksanakan upacara atau melaksanakan persembahyangan di hari raya suci umat hindu yang disebut hari raya kuningan perlu kita ketahui bersama hari raya kuningan ini seperti apa yang tadi saya sampaikan seperti di awal perjalanan sang yang atma maka hari raya kuningan ini kita maknai di pagi hari kenapa hari raya kuningan diwajibkan umat hindu melakukan upacara kegiatan persembahyangan di pagi hari agar tidak lewat jam 12 siang bertujuan tiada lain dan tiada bukan karena seperti tadi perjalanan sang yang atma lalu di hari raya kuningan ini atma atau roh-roh leluhur pulang di pagi hari datang menghampiri keluarganya pulang untuk melihat perti sentananya oleh karena itu tepat jam 12 siang maka arwah-arwah atau roh-roh leluhur kita akan kembali ke sunia loka makanya kuningan ini kita maknai kuningan kau ningin kau ningin ini memberitahu kepada diri manusia memberitahu apa memberitahu jalan yang benar memberitahu jalan yang baik memberitahu sesuatu sesuatu yang positif oleh karena itu kuningan bisa diartikan keheningan kenapa saya katakan kuningan dapat dimaknai keheningan karena di dalam hari raya kuningan ini memiliki simbol kuning identik dengan simbol berwarna kuning kuning adalah simbol dari dewa maha dewa di dalam hari raya kuningan ini yang memiliki simbol kuning maka seperti apa yang saya sampaikan tadi disebutkan diam itu emas emas itu pasti berwarna kuning identik dengan warna kuning jadi di dalam kuningan ini kita harus mampu memaknai dengan keheningan dan juga kuning memiliki simbol kedamaian maka dari hari raya kuningan ini kita maanpatkan momentum hari raya kuningan ini sebagai hari dimana kita menuju sebuah keheningan diri keheningan jiwa untuk bisa introveksi diri mulat sari re agar apa yang kita lakukan menjadikan kualitas diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya kita memikirkan apa yang telah kita lakukan ketika kita melakukan hal-hal yang buruk hal-hal yang diluar daripada ajaran dharma maka di hari raya kuningan ini kita introveksi diri kita memikirkan sesuatu yang salah tetapi kita mampu dan mau membenahi sesuatu yang salah agar bisa menjadi sesuatu yang benar agar bisa dijadikan sebagai pedoman menjadi sebuah landasan dan acuan melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari di hari raya kuningan ini kita simulkan kita maknai juga dengan adanya tamyang tamyang ini pasti bentuknya bulat tamyang bentuknya bulat atau melingkar simul daripada senjata nawasanga senjata nawasanga ini berfungsi untuk membentengi diri manusia menyengker diri manusia dan juga sebagai senjata untuk bisa membentengi manusia dan makhluk ciptaan Tuhan agar terhindar dari hal-hal yang buruk maka disimbulkanlah dalam bentuk tamyang tamyang ini memiliki arti dan makna sebagai senjata nawasanga lalu ada yang disebut endongan endongan ini berbentuk kotak persegi panjang kotak persegi panjang ini adalah simul daripada perbekalan ketika kita sekarang bertarung melawan keangkara murkaan ketika kita bertarung melawan keburukan melawan adharma maka kita harus membawa perbekalan maka disimbulkan dengan endongan yang berbentuk kotak memanjang itu yang memiliki makna atau filosofis dalam kehidupan itu sebagai perbekalan kita apa yang perlu dibekali kebaikan kejujuran kesetiaan dan dharma oleh karena itu itulah bekal kita untuk melawan adharma untuk melawan ketidakbenaran agar bisa mengalahkan segala keburukan sedripu yang ada di tubuh kita menjadikan sebuah diri yang lebih baik dan menestanakan segala vibrasi positif dan kebenaran sehingga ketika kita melakukan aktivitas dan kegiatan di dalam lingkungan kita selalu kita berpatok dan berpedoman kepada ajaran dharma baik saudara-saudara umat sedharma dimanapun berada saya menyampaikan hal-hal yang apa yang saya sampaikan tadi sebagai makna topik-topik yang telah saya sampaikan bukan untuk menggurui umat sedharma dimanapun berada tetapi untuk bisa kita berdiskusi saling menukar pikiran menambah wawasan saling mencari relasi baru sehingga hal-hal yang baru bisa kita ambil dan kita cermati sebagai landasan untuk melakukan segala sesuatu atau aktivitas tidak pernah keluar dari jalur dharma selalu menegakkan dharma selalu menegakkan kebenaran oleh karena itu jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara umat hindu sedharma dimanapun berada mohon dimaafkan karena saya sebagai umat manusia tidak luput dari kesalahan tidak luput dari kekeliruan karena saya juga tidak luput dengan adanya satripu yang ada di tubuh saya sehingga mari bersama-sama kita saling berbenah diri untuk menjadikan diri yang lebih baik dari sebelumnya sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini jukut kangkung mesamelsera kirang langkung ditiang ngelungsur pengampura puputang ditiang antuk para mesanti om santih 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 om selamat 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 Terima kasih.